Intro Menteri Sosial R.A. Tirisma hari ini mengapresiasi penanganan bencana dan tanggap darurat di Provinsi Sulsel yang sangat kompang kondisi alam yang berat, tapi karena kekompakan semua staka holder semua teratasi dengan baik Lokasinya sangat sulit karena biasanya kita bisa tempuh hanya dengan darat tapi kali ini tidak bisa sehingga apa yang kita butuh Alhamdulillah di Sulawesi Selatan sangat kompak yang sebetulnya berat kalau lihat medannya saya sudah beberapa kali ke tempat bencana ini salah satunya juga yang paling berat kata Tirisma hari ini usai meninjau sejumlah lokasi di Desa Pajan Kecamatan Latimojon, Kabupaten Lugu Jumat, 10 Mei tahun 2024 Menurut Menteri Sosial R.A., warga Sulsel tidak perlu takut dan khawatir terhadap kelaparan dan kebutuhan lainnya pasalnya saat ini bantuan dari berbagai kalangan terus berdatangan dan masyarakat bahu-membahu membantu warga terdampak banjir dan longsor tidak perlu takut kelaparan, tadi bahkan ngangkut air mineral harus dibawa dengan helikopter nah itu sekarang yang lagi kami siapkan jadi nanti Pak Gubernur sama Pak Bupati lagi mamping lokasi-lokasi daerah yang memang tempat untuk penduduk kata Mansos R.A. Mansos R.A. menyampaikan penghargaan sekaligus ucapan terima kasih kepada Pemprov Sosen, TNI, Poli, dan seluruh pihak terkait yang sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam ada yang nggak bisa nah tadi disampaikan oleh Pak Bupati sama Pak Wakak itu ada yang bisa direlokasi tapi ada yang nggak bisa begini ya, ini beda kadang itu mereka punya ikatan emosional dengan tempat asalnya, ini yang beda ini yang beda di Indonesia dan di luar negeri itu, nah itu satu nah yang kedua kalau kita pindahkan maka penghidupan mereka kehidupan mereka itu juga harus kita jamin tadi kita ngomong oke jangka pendeknya ini menanganannya jangka menengahnya ini jangka panjangnya seperti ini seperti itu kira-kira jadi nggak bisa yang paling penting bagi saya adalah bagaimana menyelamatkan warga dulu itu yang paling penting bagi saya makanya tadi saya katakan kalau tidak ada dari Polda, dari TNI dan dibantu Pak Gubernur kita akan kesulitan mengevakuasi warga karena itu penghargaan sekaligus ucapan terima kasih kami dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Pusat tentunya kepada seluruh jajaran TNI dan Poli yang telah membantu meringankan beban masyarakat dan juga tugas dari Kementerian Sosial ungkasnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton